Intro Hai 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 Horas Jumpa lagi dengan aku Butet Batam Kali ini aku akan membuat lemang Yaitu kue tradisional Indonesia khususnya Sumatera Barat Padang Nah kali ini aku akan membuat lemang dengan bungkus yang berbeda Yang unik, yang lain dari yang lain Tidak seperti kebanyakan lemang yang kita tahu Nah untuk cara membuatnya Tonton ya video aku Dan jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe juga ya Oke terima kasih Sampai jumpa di Sampai jumpa di video selanjutnya Kita nasa hingga nanti Baru kita angkat Kita aduk terus Ya teman-teman Sampai Mulai mengering Nah kalau sudah Seperti ini Ini tetap kita aduk terus Ya Ya kita buat agak lebih Ini sedikit Nah kalau sudah seperti ini Kompornya kita matikan Kompornya kita matikan Ini sudah Kita angkat dari kompor Kita aduk sebentar Dan kita dinginkan dulu sebelum kita bungkus Ya teman-teman Nah ini sekarang sudah dingin Kita sekarang mulai mau mengbungkusnya Satu persatu Jadi aku tidak Bikin lemang yang digulung panjang Seperti lontong begini Yang pada umumnya seperti itu Aku nanti bikin yang Lain dari yang lain ya Ini mungkin cukup segini Kita taruh disini Atau tambah lagi sedikit Ini Ini Nah kita bungkus seperti ini Seperti ini Terus kita ikat Pake palit Kita ikat Kuat Kita putar lagi Ya seperti ini Kita gunting Ini kita gunting ini Ini Nah Jadi seperti ini Jadinya Sekali lagi ya Kita ambil Secukupnya Taruh disini Langsung di Kita tepuk semuanya Terus keruk Ada lagi talu Kita gunting Seperti tadi Kita lakukan semuanya Sampai adonan ini Habis Nah ini semua Sudah selesai Aku bungkus Dari 400 gram Jadi 17 bungkus Jadi seperti inilah Hasilnya semua Ini Ya Jadi Seperti Kalau aku bilang Seperti kendih Nah Dulu itu aku ingat Waktu kecil-kecil itu Seperti dijual lemang Ya Nah sekarang Waktu ini mau kita Rebus Kita taruh Panci yang sudah Aku masukkan Daun pandan Yang kita masukkan Semuanya Atau Atau Nah, ini kita susun, kita masukkan santan Ini kita masukkan santan Sampai Pendelam Sudah mendalam semua Kita tutup Dan nanti ini kita mau rebus Nah, kompor sudah nyala Ini aku Tenggitkan Jadi kita tambah Masukkan daun pandang Ini kita rebus selama Setanah jam Oke, teman-teman Kita tunggu nanti sampai Natal Nah, setelah 30 menit 30 menit lebih ya Teman-teman Nah, setelah 30 menit lebih Airnya seperti ini Menyusut Ini sudah bisa kita Angkat Tapi kompor Jangan dilatihkan dulu Nah, ini setelah kita angkat semuanya Kita tiriskan dulu sebentar Ya, ini masih kelihatan Asap ngawapnya masih mengepul Ya, jadi kita biarkan dulu sebentar Nanti mau kita Istilahnya digongseng gitu ya Atau dibakar nanti Nah, ini kuali sudah kita Tenggitkan di atas kompor Lihat Jadi Ini Nanti kita Panggang satu-satu Tenggitkan di atas Wajan Dengan api yang Kecil Ya Tenggitkan api Tenggitkan api Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ini dia hasil akhir lemang buatan aku hari ini dengan bungkus yang berbeda dari kebanyakan lemang yang kita tahu Nah aku mau coba dulu ya rasanya ini aku potong pulen dia ya tapi lembut nih lihat tuh kelihatan belum dipegang sudah terasa kayaknya lembut sih nah memang benar-benar lembut Nah aku mau coba ya lemak rasanya karena pakai santan kental dan juga gurih ya karena garam dengan bentuk yang unik tapi rasa nggak jauh beda dengan lemang-lemang yang dibuat yang dijual-jual itu ya buat teman-teman yang memikir silahkan Oke Horace ya